Belum Pajih, ini baru mau yang diperankan Andri Sulistiandri serta karakter istrinya, Yuli, Bibu, Fitri Ayu. Hilangnya tokoh Tisna, sepertinya tidak jadi kali terakhir sinetron tukang ojek pengkolan ditinggal pemainnya. Beberapa pemain penting lain pun kini tidak nampak hadir lagi di sinetron tersebut yang diduga juga mengundurkan diri seperti Andri. Salah satu pemain penting yang kini tak lagi ada di sinetron tukang ojek pengkolan adalah tokoh Bang Udin yang diperankan Asep Sunaria beserta tokoh istrinya Uun, Nia Asma. Tokoh Pak Sutri itu beberapa hari belakangan mendadak, hilang begitu saja. Padahal, baik Asep maupun Nia pada awal Juli Silam ketika sinetron tukang ojek pengkolan hadir dengan wajah baru yaitu Top Rebon, keduanya masih kompak mengunggah video promosi sinetron tersebut di akun Instagramnya. Beberapa warganet followers mereka sempat menanyakan keberadaan karakter Udin Uun di Top yang sudah lama tidak muncul lagi. Berbeda dengan Nia yang pada awal Juli itu mengisyaratkan dirinya kemungkinan masih akan bermain di sinetron tukang ojek pengkolan, Asep malah baru-baru ini menegaskan dirinya tidak lagi jadi bagian dari sinetron tukang ojek pengkolan. Dalam salah satu jawaban komentar di postingan Instagram terbarunya, ia mengaku sudah tak lagi bermain di Top. Dihilangkannya tokoh Udin dari sinetron tukang ojek pengkolan merupakan kehilangan yang relatif besar juga bagi sinetron tersebut. Pasalnya, Udin merupakan salah satu karakter yang hadir sejak episode perdana pada tahun 2015 Silam. Saat awal-awal hadir di sinetron top, tokoh Udin yang kita lihat relatif berbeda dengan yang dikenal selama ini. Bang Udin ditukang ojek pengkolan episode awal tidak diceritakan bicaranya sangat lambat hingga orang yang mendengarnya sering kesal. Terima kasih telah menonton!